Oke Buen, video hari ini adalah full tutorial memasang sebuah custom rom di hape android. Dari mulai awal banget, sampai ke beres terpasang custom rom nya. Awalnya sih sama Mbak Ojan bakalan dibuat full streaming. Tapi karena jaringan disini tuh kan udah kayak bulu ketek, jadi gak akan mungkin. Jadi ya harus dibikin video kayak gini. Ya kebetulan tumbal yang sekarang dibawa Ojan pakai adalah hape Xiaomi Redmi Note 7. Yang artinya video ini khusus buat hape android yang menggunakan partisi dinamik. Oke gak sabar kan, langsung aja kita nyoy. Oke Bun, seperti biasa, hadir lagi sosok Ojan Santoso yang sering dirindukan kaum-kaum Sugiyono. Nah video hari ini Mbak Ojan bakalan share full tutorial pasang custom rom dari 0 sampai ke beresnya di hape Xiaomi Redmi Note 7. Nah Mbak Ojan bakalan urutin step by step nya biar kalian gak makin sinting nontonnya Bun. Nah buat tanda semangatnya, jangan lupa sering-sering manfaatkan jempol tangannya buat menekan tombol like sama subscribe. Jangan hanya dipake buat ngorong doang, oke? Gak usah banyak bacot, mendingan langsung aja kita mulai Bun. Nah kebetulan hape Bang Ojan sekarang ini lagi pake MIUI versi 12.5.3.0. Ini adalah MIUI paling update. Sebuah rom stock yang bikin hidup suram itu makin suram Bun. Ya kata opreker semua, apa itu MIUI? Entahlah, sejenis spesies apaan. Nah hape Bang Ojan ini belum di root, belum terpasang custom recovery dan belum dimodifikasi apapun Bun. Cuma udah di unlock bot loader aja. Karena kalo misalkan kita mau pasang sebuah custom rom, maka unlock bot loader adalah syarat mutlaknya. Ya sama aja kayak kalian, lamar anak pak lurah, ya mas kawin adalah syarat mutlaknya. Ya masa iya mau ngelamar cuma modal gagang cangkul doang? Nah disini belum terpasang custom recovery kan? Jadi kita bakalan mulai dari memasang custom recovery dulu Bun. Jadi kalian perhatiin setiap step nya, jangan sampai salah. Kalo misalkan sampai salah, mak kalian lah yang bakalan ngamuk Bun. Oke untuk step yang pertama, kalian buka aja aplikasi chrome. Boleh menggunakan pc, boleh juga menggunakan hp android. Nah di bagian pencarian, kalian tulis aja platform tools atau adb fastboot. Nah kalian pilih salah satu Bun. Kalo Bang Ojan mau pilih platform tools. Soalnya bisa buat hp xiaomi, bisa juga buat hp google pixel. Nah disini kalian harus download sesuai yang kalian pake ya. Kalo misalkan kalian pake mac, ya kalian downloadnya untuk mac. Kalo misalkan kalian pake windows, ya kalian downloadnya buat windows. Oke kalian download aja seperti biasa. Oke masih di bar pencarian google ya. Kalian harus mencari custom recovery. Nah kalian tulis TWRP tipe hp kalian. Contohnya adalah TWRP xiaomi redmi no7. Nah nanti di barisan atas itu ada link team win recovery project. Nah kalian klik aja. Mungkin buat sebagian device itu gak ada team win recovery project. Kalian bisa ganti menggunakan orange fox. Next, sekarang gulir aja ke bawah dan kalian pilih primary eropa. Nah selanjutnya kalian tutup aja iklannya. Nah disini ada beberapa custom recovery Bun. Apakah kalian menggunakan OS terbaru? Apakah kalian menggunakan OS yang sekarang? Atau kalian menggunakan OS yang lama. Jadi kalian jangan sampai salah pilih custom recovery nya. Soalnya kalau misalkan sampai salah pilih. Maka nanti internal kalian itu bakalan gak kebaca atau tulisannya acak. Nah karena Bang Ojan mau pasang android 10. Jadi Bang Ojan pilih yang tengah. Nah disini untuk file nya sudah Bang Ojan download. Dan untuk platform tools nya sudah Bang Ojan download juga. Next, untuk step yang selanjutnya. Sekarang kita ekstrak dulu file yang bernama platform tools. ke drive C. Nah kita ekstrak aja seperti biasa. Kemudian kita pindahkan ke drive C. Kemudian kita tekan OK. Nah tunggu proses sampai selesai Bun. Kalau misalkan prosesnya sudah selesai. Nah sekarang kita pindahkan file custom recovery nya ke folder platform tools tadi. Nah kita boleh copy. Boleh juga di cut. Ya saran sih mendingan di copy aja. Nanti kalau misalkan hilang kan ada copy nya. Oke sekarang kita buka drive C. Kemudian kita buka folder platform tools. Kemudian kita pastikan disini. Oke udah beres. Oke untuk step yang pertama. Kita buka folder yang bernama platform tools yang ada di drive C. Nah kita masuk ke drive C. Kemudian kita pilih platform tools. Nah di kolom bagian atas itu kita klik aja. Kemudian kita ketik CMD. Kemudian tekan enter. Nanti command prompt atau CMD itu bakalan muncul di layar. Oke sekarang kita pindah ke HP android nya Bun. Nah di HP android kalian tekan dan tahan tombol power. Kemudian pilih restart android. Nah selama proses ngerestart kalian tekan dan tahan volume bawah. Sampai nanti muncul ada robot lagi duduk bareng sama cicitnya Bun. Nah kalau misalkan sudah kayak gini berarti sukses. Nah sekarang kalian siapkan kabel USB. Nah usahakan kabel USB nya itu harus original. Jadi jangan yang gocengan Bun. Apalagi yang kabel nya gepeng. Nah disini Bang Ojan pakai yang ceban sih. Kita colokin aja kabel USB nya. Nah kabel ini harus sudah terkoneksi ke komputer ataupun ke laptop ya. Oke kalau misalkan sudah beres. Sekarang kita tes driver nya. Apakah sudah terdeteksi atau belum. Kita ketik aja fastboot device. Kemudian tekan enter. Nah kalau misalkan di command prompt itu sudah terdeteksi. Ada tulisan fastboot. Berarti sudah terdeteksi atau sudah terbaca. Sekarang kita ketik lagi fastboot. Flash recovery. Kemudian kalian tekan aja CTRL. Kemudian mouse kanan dan geser recovery nya. Nah kalau misalkan sudah kayak gini. Sekarang tinggal tekan enter aja. Nah tunggu proses sampai selesai. Oke kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian ketik lagi fastboot. Spasi. Reboot. Spasi. Recovery. Kemudian tekan enter. Nah nanti si hp nya itu bakalan nge restart sendiri. Nah mungkin ini sebagian problem ya. Nanti bakalan bawa aja jelasin lah. Nah selama proses nge restart ini. Ada yang berhasil langsung masuk ke bot animasi. Eh maksudnya ke custom recovery. Ada juga yang gagal. Maksudnya gagal gimana bang? Ya maksudnya gagal ya seperti yang ada di video. Ya harusnya si hp nya masuk ke custom recovery kan. Ini malah masuknya ke bot animasi dan ke home screen. Nah kalau misalkan kayak gini. Itu artinya gagal. Nah sekarang kita coba untuk masuk ke custom recovery. dengan resta hp android nya. Kemudian kita tahan volume atas. Nah untuk masuk ke custom recovery. Itu dengan menekan tombol power. Kemudian diikuti sama menekan volume atas. Oke disini sedang proses. Dan untuk custom recovery nya gagal terpasang. Jadi gimana caranya? Oke bawa aja jelasin. Nah kita ulangi cara yang tadi ya. Kita masuk ke password. Kemudian kita ketik lagi password. Terus plus recovery. Terus nama recovery nya. Nah pas udah beres. Kalian jangan langsung restart hp android nya. Tapi kalian tekan volume atas. Kemudian tombol power nya juga itu kalian tekan. Nah kalian tekan keduanya ya. Volume atas sama power. Kalau misalkan sudah mati si layarnya. Nah tombol power kalian lepasin. Nah tunggu prosesnya sampai selesai. Pokoknya tombol volume atas itu jangan dilepasin. Sebelum masuk ke custom recovery. Oke disini untuk pemasangan custom recovery nya. Sudah berhasil. Nah disini hp bawa ojan terkena encrypt. Atau si data nya itu terkunci. Memang kayak gitu bun. Kalau misalkan kita memasang sebuah custom recovery. Itu pasti terkunci. Oke next lagi. Step yang kedua. Gimana caranya mengatasi encrypt. Atau memori internal terkunci. Atau custom recovery meminta password. Atau custom recovery tulisan foldernya itu acak-acakan. Nah kalau misalkan baru pertama kalian memasang custom recovery. Maka kalian pasti bakalan ngalamin ini. Gimana cara mengatasinya. Nah caranya kalian pilih aja di bagian wipe. Kemudian kalian pilih format data. Nah disini kalian ketik aja yes. Kemudian pilih ok. Nah tunggu prosesnya sampai selesai bun. Nah ini bakalan menghapus semua data yang ada di hp android kalian. Termasuk di internal. Terus termasuk aplikasi. Dan semuanya. Nah kalau misalkan sudah selesai. Semua partisi itu pasti bakalan bisa di checklist. Oke next lagi. Step yang ketiga. Step yang ketiga. Cara membackup stock rom. Sebelum kita memasang sebuah custom rom. Nah cara ini harus kalian lakukan. Buat kalian yang takut banget sama botlock. Jadi kalau misalkan sampai botlock ataupun break. Maka kalian bisa restore ulang ke stock miui atau stock rom. Terus apa aja bang yang di checklist. Semuanya kalian checklist. Kecuali cache. Nah kalian bisa perhatiin di video. Disitu ada bot, ada recovery, ada data, vendor, sistem dan masih banyak lagi. Pokoknya jangan di checklist di bagian cache aja. Terus usahakan kalian harus backup ke eksternal. Bukan ke internal. Kalau misalkan ke internal ya sama aja bohong. Nanti kalau misalkan break. Ya nanti datanya bakalan hilang. Jadi disarankan kalian harus siapkan SD card. Kalau misalkan sudah ya tinggal kalian gulir aja. Beres. Oke untuk step yang paling ekstrim. Yang ditakuti para janda anak satu. Yaitu memasang sebuah custom rom. Apa aja bang filenya. Nah disini ada gavs. Terus ada rom. Terus ada magisk apk. Ada magisk jeep. Dan ada dmverity atau dfe. Perlu diingat ya bun ya. Ini filenya itu gak boleh ditambah ataupun dikurangi. Terkecuali kalian memang paham cara pasangnya. Nah untuk gavs itu harus sesuai dengan versi android. Misalkan nih kalian memasang sebuah custom rom yang bernama evolution x android 10. Maka kalian harus menggunakan gavs buat android 10. Oke sekarang untuk cara pasang custom rom nya. Kalian pilih aja wipe. Kemudian pilih advance wipe. Nah kalian hapus bagian case, dalvik, system, dan data. Sisanya kalian skip. Nah jadi cuma ada empat aja. Kalau misalkan kalian menggunakan partisi dynamic. Itu kan gak ada sistem. Jadi kalian skip di bagian sistem. Nah usahakan dua kali ya cara menghapusnya. Nah kalau misalkan sudah beres. Sekarang kita tekan aja kembali. Kemudian kita pilih aja install. Dan kita cari rom yang mau kita pasang bun. Nah disini kita harus hilangkan semua checklist. Kemudian kita geser aja ke kanan. Dan tunggu proses sampai selesai. Oke kalau misalkan proses sudah selesai. Sekarang kita klik aja wipe case sama dalvik. Kemudian geser aja ke kanan. Nah kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita tekan kembali. Dan kita pasang gavs nya. Nah cara pasang nya. Itu sama aja seperti kita memasang custom rom ya. Oke harus bang ojan ulangi. Pilihlah gavs sesuai sama versi android. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau misalkan berbeda nanti hasilnya pasti akan error. Mungkin untuk error nya berbeda-beda ya. Nah ini adalah error yang bang ojan alangi. Disini ada tulisan unsupport android sdk version. Yang artinya versi gavs sama versi android itu berbeda. Bah ojan pakai android 11. Nah sedangkan gavs nya itu untuk android 10. Jadi tidak akan bisa dipasang. Nah kalau misalkan kalian tidak ada gavs lain. Contohnya android 11. Terus lupa mau download. Kalian bisa skip. Maksudnya bisa nanti pasang nya. Jadi tidak perlu khawatir. Hp android kalian masih tetap nyala. Selama memang proses pemasangan custom rom nya benar. Kalau misalkan tidak benar ya. Pasti ujung-ujung nya break. Meskipun kalian memasang gavs. Nah disini bah ojan tidak ada stop gavs android 11 ya. Bahwa ojan cuma punya android 9 sama android 10. Ya mungkin bah ojan juga pasti akan skip untuk memasang gavs. Pokoknya cara pasang nya gampang. Cukup di klik saja dan tunggu proses sampai selesai. Udah gitu saja. Nah kalau misalkan kalian mau pasang magisk. Bisa langsung. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau hp nya di root. Cuma pengen custom rom aja. Tidak mau macam-macam. Ya kalian bisa langsung testar hp android nya. Jadi tidak perlu memasang apa-apa. Atau mungkin mau ditambah kernel juga. Ya tidak apa-apa. Next lagi. Step yang kelima. Pasang magisk manager. Misalkan rom yang kalian pasang itu pengen langsung di root. Bisa. Nah untuk bahannya sudah bang ojan sebutin di awal video tadi ya. Yaitu aplikasi magisk. Sama magisk jeep. Nah yang harus kalian pasang itu adalah magisk jeep. Nah kalian hilangkan semua checklist. Kemudian geser saja ke kanan. Nah tunggu proses sampai selesai. Kemudian kalian klik saja wipe case sama dalvik nya. Kemudian geser lagi ke kanan. Dan selanjutnya boleh restart hp android nya. Nah kalau misalkan disaat kalian memasang sebuah custom rom. Terus tiba-tiba mentok di bot animasi. Kalian bisa format data. Dengan menekan tombol yes. Terus kalau misalkan si hp android nya itu mentok ke custom recovery. Ataupun ke fastboot. Nah kalian ganti efek nya bun. Boleh dinaikin. Boleh diturunin. Jadi mentok di bot animasi. Sama mentok di fastboot. Itu cara fix nya beda. Nah disini sudah masuk ke bot animasi. Dan kita tunggu. Mungkin beberapa detik ya. Soalnya bot animasi itu paling lama 5 menit maksudnya. Oke disini sudah masuk. Dan untuk pemasangan sebuah custom rom. Yang bernama komodo sudah berhasil bun. Jadi gimana? Gampang kan? Nah karena tadi bang ojan memasang magisk manager. Maka disaat hp nya nyala. Bakalan ada magisk berwarna hijau. Nah kalian membutuhkan aplikasi magisk dengan versi yang sama. Buat mengganti magisk yang lama bun. Nah kan tadi di awal video bang ojan udah nyiapin magisk jeep sama aplikasi magisk. Nah kalian pasang aja aplikasi magisk seperti biasa. Seperti kalian memasang aplikasi pada umumnya bun. Nah kita klik aja install. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita buka. Nah kalau misalkan kalian pertama kali membuka magisk manager atau melakukan root. Bakalan ada penyiapan tambahan. Cukup kalian klik aja yes. Nanti hp android kalian dalam beberapa detik bakalan nge restart. Itu normal bun. Jadi jangan takut itu hp kalian kagak bot lock. Nah kalian tunggu aja hp nya nyala lagi bun. Nah disini udah nyala dan sudah berhasil sampai ke home screen. Nah selanjutnya kalian bisa buka lagi aplikasi magisk manager. Nah kalau misalkan penyiapan tambahannya sudah hilang. Kalian bisa memasang modul magisk. Tapi kalau misalkan masih ada. Modul magisk nya gak akan jalan. Atau gak akan bisa di jalankan. Oke bun. Untuk step yang terakhir yaitu menghapus bloatware. Atau menghapus aplikasi sistem. Nah untuk menghapus aplikasi sistem. Kalian membutuhkan aplikasi khusus. Contohnya adalah route explorer. Terus as file manager. Ataupun mt manager. Nah disini mbak ojan menggunakan aplikasi route explorer. Nah untuk aplikasi ini gak bisa mbak ojan bagikan. Soalnya berbayar. Nanti mbak ojan akan tampol. Untuk menghapus aplikasi sistem. Kalian gulir aja ke directory root. Selanjutnya rubah mon rw menjadi mon ro. Ini gak berlaku buat partisi dinamik. Hanya partisi static aja. Nah selanjutnya kalian gulir ke bawah. Dan cari folder system. Nah kalau misalkan sudah ketemu. Kalian cari lagi folder apps. Nah disini kalian bisa menghapus beberapa aplikasi ataupun bloatware. Yang kemungkinan itu jarang banget kalian pakai. Nah disini ada easter egg. Emang biasanya bawa ojan jarang pakai sih. Terus kita gulir lagi ke bawah. Disini ada print spoiler. Sebenarnya ini aplikasi sistem yang mungkin gimana ya. Yang gak begitu penting juga sih. Terus disini ada stk. Dan dah gak ada lagi. Nah selanjutnya langsung aja kita hapus. Nah kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita tekan aja kembali. Kita masuk ke aplikasi privat atau priv apps. Nah disini kita hapus lagi aplikasi yang jarang banget kita pakai bun. Jadi ada dua folder ya. Nah kalau misalkan kalian gak tahu aplikasi apa yang pengen kalian hapus. Sekarang kalian cukup klik aja foldernya. Nanti di dalamnya itu ada aplikasinya. Nah disini ada cell broadcast. Terus di bawahnya kita cari lagi. Nah harus hati-hati ya menghapus aplikasi sistem itu. Kalau misalkan salah hapus. Ya nanti HP kalian bakal mentok di logo. Oke disini cuma ada dua. Sekarang kita hapus aja. Next kalau misalkan sudah sekarang kita kembali. Nah kita masuk ke produk. Nah sebagian custom ROM itu ada aplikasi di folder produk. Nah kita masuk ke apps. Selanjutnya kita cari aplikasi yang kemungkinan aman buat kita hapus. Nah disini ini kita hapus. Ini namanya apaan ya. Oh browser. Browser 2. Soalnya Mbak Ojan pakai chrome. Terus disini ada photo table. Terus kita gulir lagi ke bawah. Disini ada kolom untuk menulis. Apa ya. Yang ada di homescreen. Itu sering ada kan kotak google. Terus kita masuk lagi ke prep apps. Nah disini cuma satu yang kita hapus. Yaitu one time. One time. Nah kalau misalkan sudah berhasil dihapus semuanya. Selanjutnya kalian boleh restart HP Android nya bun. Oke bun. Jadi hanya segitu aja yang bisa Mbak Ojan bagikan. Dari mulai memasang custom recovery. Terus mengatasi encrypt. Terus backup. Dan memasang custom ROM. Sampai menghapus bloatware. Ya selama kalian ikuti tutorial dari awal sampai akhir. Itu nggak ada yang meleset. Atau nggak ada yang keluar dari jalurnya. Ya Mbak Ojan jamin. Kalian pasti bakalan bisa cara pasang custom ROM. Dan aman. HP kalian pasti bakalan nyala. Nggak akan ada error. Nggak akan ada bug. Ya terkecuali kalau misalkan. Emang custom ROM yang kalian pasang itu. Banyak banget bug. Atau banyak banget error. Ya mungkin itu beda lagi. Atau lain lagi ceritanya. Oke sepertinya cukup. Sekian ya Mbak Ojan nggak minta yang macam-macam. Nggak minta yang aneh-aneh. Pokoknya nggak minta kalian salto atau segala macam. Cuma minta like sama subscribe nya aja. Yang udah Mbak Ojan siapin di bawah. Kalau misalkan ada sesuatu yang masih belum paham. Atau ingin salam ke Binci. Yang warung sebelah ya. Komentar aja di bawah pun. So Mbak Ojan jangan pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Bye bye.